Selamat datang Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Pertama sekali tentu saja kita merima berita gembira Kerana Izuddin Zephe telah sepakat untuk kembali menjadi pasangan bergu Bagi meneruskan cabaran dan impian mereka ke sukan Olimpik Saya adakan pertemuan dengan mereka bersama dengan Reksi Selepas saya mendengar ada kekesalan daripada mereka tentang apa yang berlaku sebelum ini Saya juga nasihatkan mereka untuk kembali bersama bagi mengejar impian mereka Saya mahu mereka belajar daripada kesilapan Kuatkan semangat setiap kawan antara mereka Kerana mereka ada potensi yang sangat tinggi Dan ia akan menjadi sia-sia Kalau dibiarkan mereka begitu Kata Norza Pada Januari lalu Izuddin Zephe memutuskan untuk berpisah Selepas mendakwa Tiada lagi persepahaman Sesulan beberapa keputusan mengecewakan Dalam kejuangan yang mereka sertai Sesulan perpisahan mereka itu Izuddin diberikan gandingan baru Iaitu Muhammad Haikal Nasri Manakala Zephe berpasangan bersama Chong Hon Jian Mengulas selanjut Norza Optimis masih belum terlambat buat Izuddin Zephe Yang pernah muncul juara terbuka Jerman 2022 Untuk bersaing memburu tiket kesukaan Olimpik Paris 2024 Saya fikir belum terlambat Memandangkan pusingan keleakan baru saja bermula Lagipun kedudukan ranking dunia mereka Masih baik Yaitu di tangga ke-32 Sekiranya mereka fokus dan ikhlas tentu saja Mereka mampu mencapai impian mereka Katanya yang sudah meminta reksi Untuk menyusun perancangan buat kedua-dua pemain berkenaan Bagi mereka beraksi dalam keujuanan pertama Secepat yang mungkin Kita ucapkan selamat kembali Dan kita doakan Supaya yang terbaik akan datang Itu sudah yang bersukan Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati